Wali kota instruksikan tiadakan ranking di sekolah Wali kota Ambon, Risar Tuhan Apeisi menginstruksikan seluruh sekolah SD dan SMP yang ada di kota Ambon untuk tidak lagi menggunakan sistem ranking hasil akhir dalam proses belajar bagi seluruh siswa Wali kota Ambon, Risar Tuhan Apeisi sejarah tegas mengatakan penghapusan sistem ranking pada seluruh sekolah SD dan SMP yang ada di wilayah kerja pemerintah kota Ambon sebagai langkah untuk meningkatkan kepribadian anak Dikatakan wali kota selama ini penerapan sistem ranking pada setiap sekolah dengan tujuan memaju siswa untuk giat belajar memberikan dampak yang kurang baik pada kepribadian siswa dalam kehidupan bersosial dengan sesama siswa lainnya di mana akan muncul rasa egois dan kesembongan yang tinggi bagi mereka yang mendapatkan ranking terbaik sehingga ada patasan untuk bergaul dengan murid yang dirasa kurang mampu dalam mencapai ranking baik di sekolah Oleh karena itu nantinya ke depan tidak ada lagi pencantuman ranking pada laporan pendidikan siswa saat dilakukannya penerimaan laporan pendidikan oleh siswa bersama dengan orang tua siswa di sekolah masing-masing Mengenai prestasi siswa yang diraih hanya para guru yang mengetahui dengan demikian maka tidak ada lagi yang merasa lebih pintar antar sesama siswa dan tidak lagi ada batasan dalam pergaulan di sekolah Keputusan kepada seluruh SD SMP pada waktu terima laporan tidak akan dicantumkan lagi itu ranking Tidak lagi ranking Kenapa? Ternyata ranking itu dari hasil survei membutuhkan bahwa dia membentuk keraka anak-anak untuk eksklusif Hanya anak-anak yang mampu yang cerdas yang mau bersama dengan anak-anak yang cerdas Lalu teman-teman yang lemah dia diabaikan dia diabaikan dia mau bergaul Nah ini juga bahaya padahal anak-anak yang maju dia harus support nih anak-anak yang kurang maju Lalu anak-anak yang kurang maju paksakan diri untuk harus menyesuaikan Kalau enggak nanti ini ke depan akan terjadi sebuah kelompok masyarakat yang betul-betul tersegregasi begitu Nah ini saya sudah lihat jauh ke depan untuk itu Nah itu yang kita mau dorong untuk itu Wali kota berharap dengan sistem ini nantinya akan membentuk karakter keperbadian seluruh siswa di setiap sekolah semakin baik Terutama dalam pergaulan antar sesama siswa tanpa ada pembatasan antar yang merasa pintar dan yang biasa-biasa saja Terima kasih telah menonton!